Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Juala Christian. Sebelum kalian menonton video lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan update-updaten video terbaru dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membuat pelafon dan memasukkan lampu kepada model kita. Langsung kita mulai aja ya. Jadi kita buat dengan rectangle. Kalau sudah, kita push-pull setinggi 69. Kemudian make group. Kenapa 69? Karena pelafon itu kan terdiri dari rangka pelafon dan juga bisa dibilang gipsum board sebagai pelapis penutup rangka pelafonnya. Biasanya ukuran gipsum board itu 9 mili, sedangkan ukuran rangkanya itu 60. Tapi ada juga yang ukuran rangkanya itu 40. Jadi makanya rangka ditambah dengan pelapisnya, maka hasilnya adalah 69 milimeter. Seperti itu ya. Kita buat di semua ruangan. Jadi saya memang mau kalau dindingnya ini tuh setinggi 3 meter. Otomatis kita mulai pelafonnya itu di 3 meter. Nantinya ketika bikin atap, kita akan push-pull dindingnya supaya pelafonnya ini tertutup. Seperti itu ya. Kalau untuk kamar mandi, saya ingin kamar mandinya itu pelafonnya di 2.500. Kita move ke atas 2.500. Kemudian kita push-pull 69. Make group. Lalu di atasnya bisa kita kasih coran dak beton. Kebalnya kita bikin 150 aja. Kode seperti ini. Kita bisa masukkan lampu. Untuk lampu sendiri, sebenarnya peletakannya bebas. Bisa juga satu ruangan ini hanya pakai satu titik lampu. Tergantung juga dari besar wattnya. Tapi bisa juga kita pakai banyak titik. Kalau saya ingin pakai banyak titik. Jadi pertama, saya akan tandain dulu. Supaya saya bisa tahu nanti taruhnya di mana aja. Misalkan untuk ruang tamu. Saya ingin ada 4 titik. Kita bikin guideline. Kemudian kita copy. Kita bagi 5. Kemudian bikin guideline lagi. Kita copy guideline-nya. Ini juga kita bagi 5. Kalau sudah. Kalian bisa ambil lampu downlightnya. Kalian bisa ambil dari 3D Warehouse. Atau kalian bisa ambil dari modeling yang sudah saya sediakan. Kita copy. Kita paste. Kita ambil. Tik atas tengahnya nih. Kita taruh. Di guideline kita. Kalau sudah. Kita copy. Jangan lupa. Snap pointnya kita nyalakan. Dengan menggunakan. Tanda panah yang ada di keyboard kalian. Oke. Ini udah ya. Kita bisa delete guide-nya. Kemudian kita bikin guide lagi. Kita copy. Kita bagi 5. Kita bagi 5. Kemudian kita bikin guide lagi. Kita copy guide-nya. Jadi saya ingin kalau lampu ini sejajar ya. Posisinya. Cuma dia tidak mungkin sejajar sama yang ini. Karena terhalang sama kabinet. Jadi pasti yang sebelah kanan ini mesti kita geser. Ini kita copy dulu. Ini kita copy dulu. Kemudian saya geser 150. Kalau sudah kita hapus di light guide. Lalu untuk meja makan. Kita pakai sailing lamp. Kita copy. Kita paste. Kita bikin guide line lagi. Dibagi 5. Bikin guide line lagi. Di sini. Kita move setinggi sailing. Kalau sudah. Delete guide. Kita test. Kita unhide. Kita unhide. Kita unhide. Kita unhide. Seperti ini. Kita unhide. Kita bisa masuk ke dalam view-nya. Dengan menggunakan section. Jadi ada tools. Yang fungsinya untuk membuat potongan. Tinggal kalian arahin aja. Dia bisa banyak ya. Bisa di axis biru. Bisa di hijau. Dan di merah juga. Ini tinggal kita dorong aja. Kita lihat. Nah seperti ini ya. Cuma yang ini kurang pas ya posisinya. Kita pasin. Ke. Bagian tengah-tengahnya. Kursi aja. Jadi lampunya nyorot ke tengah-tengah. Tempat adanya kursi. Oke. Kalau udah kita bikin sailing untuk di kamar tidur. Ini bisa kita dilihat aja ya. Oh iya di kamar mandi juga. Ini kita copy aja. Kita snap ke titik tengahnya. Kalau udah kita push. Kita move ke bawah. 69. Kalau yang ini. Saya cuma ingin dia. Ada di. Tengah-tengah. Lemari dengan ranjang. Kita copy. Kita bagi 2. Kita copy. Kita bagi. Kita bagi. 5. bagian 6 kita copy kemudian kita delete lalu kita bikin juga di bagian sini untuk menerangi meja dan depan pintu bagi 7 kayaknya oke bikin lagi guide-nya kita copy, kita snap ke tengah-tengahnya meja kemudian kita copy ke sini dan satu lagi ke sini oke gak usah kita delete biar kita bisa sekalian di kamar yang sebelah ini juga sama kita bagi 7 kita copy seperti ini kalau sudah baru kita delete lalu baru kita bikin untuk yang lemari kalau kalian klik guideline-nya belum warna biru artinya belum keseleksi ya jadi kalian harus klik sampai warnanya udah biru kita bagi 2 kita copy oke delete guide kita unhide semua biar kita tahu kita bisa pakai tools tadi section plan kita coba lihat dalamnya apa penempatannya sudah benar oke sudah benar ya oke kalau begitu untuk pembuatan plafon dan menaruh lampu sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati